Hai guys, welcome back to my channel Riena's Journey Kali ini aku akan ajak kalian untuk sama-sama nyuci mobil Di vlog kali ini kita akan membahas mengenai car wash seharga 25 dolar per bulan Apakah worth it? Yuk kita lihat apa aja sih fasilitas yang kita dapatkan Jadi, kita hari ini akan nyuci mobil di car wash yang namanya car wash bear Ini adalah langganan kami Dan disini kita cukup membayar 25 dolar per bulannya Dan mereka memberikan layanan unlimited atau layanan cuci mobil yang tidak terbatas Jadi, di car wash bear ini mereka punya sistem cuci mobil secara otomatis Di tempat ini kita lagi antri untuk scan barcode Jadi, kalau teman-teman lihat di windshield atau di kaca mobil bagian depan itu ada stiker kecil Dan di depan sana di box warna hitam itu adalah sensor yang akan nge-scan barcode yang ada di windshield tadi Nah, disini itu 25 dolar Itu yang paling murah ya teman-teman Sekedar info aja Kalau kalian mau cuci mobil sekali cuci disini itu sebesar 10 dolar Jadi, 25 dolar itu worth it karena dia unlimited Nah, karena kita nyucinya akhir pekan makanya antri banget teman-teman Well, ini adalah tahapan pertama untuk nyuci mobil Jadi, disini ada conveyor ya teman-teman Kita naik ke conveyornya dan disini dikasih sabun sama sampo di step ini Terus, kemudian disini itu dilap ya secara otomatis Seperti yang teman-teman lihat tadi Di samping Itu ada yang ngelapin gitu Nah, jadi disini kita tinggal duduk manis aja Semuanya berjalan secara otomatis Nah, teman-teman menurut aku Bayar ini itu lumayan worth it Kenapa? Karena disini itu temperature-nya itu gak seperti di Indonesia ya Kalau di Indonesia itu kan dia panas Jadi, kita nyuci mobil manual pun masih oke lah ya Kalau disini itu karena dia dingin Yang ada kita masuk angin teman-teman Airnya sendiri pun itu udah kayak air es Gitu ya Jadi, itu kita yang ada malah sakit ya Nyuci mobil malah sakit kalau kita nyucinya manual Jadi, kenapa kita memutuskan untuk monthly payment untuk car wash Selain itu, kalau teman-teman lihat Di situ ada freshener yang bentuknya bear Itu kita juga dapat gratis tiap kali kita datang ke sini Jadi, setelah disabun tadi Akhirnya dibilas Terus sekarang kita akan keringkan Jadi, disana itu juga ada blowernya teman-teman Nah, jadi blowernya itu Membuat air yang ada di mobil itu jadi hilang Nah, kalau teman-teman lihat di depan sana Itu ada beberapa orang yang sedang ngebersih mobilnya Jadi, tempat ini juga mereka menyediakan vakum untuk ngebersihin bagian dalam Ini self-service ya teman-teman Jadi, kita lakuin sendiri Dan mereka juga ada sediain seperti lap Untuk nge-lap mobil yang menurut kalian masih basah Atau bagian dalam yang memang perlu dilap Dengan kain yang basah Jadi, kenapa aku bilang 25 dolar itu sangat worth it Well, thank you for watching Please don't forget to subscribe, like, and share ya Bye-bye, have a nice day everyone